Intro Ya Millenials, balik lagi ini kita masih di High Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Hai Millenials, saya Kakak Kakak, welcome to the show Perkenalkan ada gue Ditan Sudiro disini Ya ada Nuka Azita juga disini yang masih setia nemenin kalian semua di episode kali ini ya Kita bakal nemenin kalian dan kali ini kita lagi ngebahas mengenai toxic marriage Jadi ya itu dia toxic kan beracun, marriage pernikahan Ya intinya pernikahan yang gak bener sebenernya yang meracuni masing-masing dari pasangannya gitu kan Sebenernya kalau kita bahas sendiri tentang toxic, ini gue kayaknya paham banget ya tentang toxic marriage ya Ya kan, kayaknya gue paham banget Karena lu udah pengalaman Kan tadi Ditan bercerita kan kalau dia memang nikah muda saat itu ya gitu Terus gagal sama yang pertama dan mudah-mudahan sambil sekarang udah ya Yang kedua udah gak mau lagi Gak ada yang ketiga yang empat lima Gak mau enggak mau Capek kenalan nama keluarganya, gila Ya 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 Anyway toxic marriage ini kalau bahasa singkatnya adalah Biasanya toxic marriage itu ada pertengkaran dan perbedaan gitu kan Ini sebenernya hal yang lumrah ketika kita hidup dan tinggal bersama pasangan kita Itu adalah dua sifat dan karakter manusia yang berbeda Dan harus membaur dalam satu atap, dalam satu pernikahan yang sama gitu kan Jadi wajarlah kalau terus ada yang namanya perselisihan Tapi meskipun begitu perselisihan antara pasangan suami dan istri Ini akan dinilai wajar ketika ada solusi, ada pengertian Dan ada komunikasi yang baik dalam hubungan Dan di sisi lain untuk para ibu, mams, untuk mama-mama Ini juga harus tahu seperti apa sih sebenarnya tanda pernikahan toxic Kita harus tahu juga gitu Jadi sebenarnya oke ini yang tadi saya bilang Apa sih toxic marriage itu? Kalau kita lihat di kayak di encyklopedi gitu ya Toxic marriage ini adalah kondisi di mana hubungan antara pasangan Bukan hanya tidak sehat tapi juga menjadi sangat mengganggu dan membahayakan Kayak contoh ada perilaku kekerasan fisik, kekerasan seksual Atau mungkin konsumsi narkoba atau perselingkuhan yang berulang Dan tindakan tidak sehat lainnya Nah itu tadi Kondisi pernikahan yang sangat tidak sehat ini pun Memunculkan keinginan untuk mengakhiri hubungan pernikahan Tapi biasanya ada banyak keraguan atau kebingungan harus bertindak seperti apa Gitu Oke aku mau nanya deh sedikit Ditan Apa? Karena kamu kan mungkin pernah juga mengalami toxic marriage gitu ya Sebagai laki-laki misalkan kamu mendapati pasangan kamu nih Nih kok dia selingkuh? Sekali, sekali Itu kamu akan memaafkan atau kamu langsung gak bisa kita cerai? Saya belum pernah ngerasain Enggak waktu itu saya gak tau Waktu itu saya gak tau Tau-tau banyak Sebenernya jujur waktu itu gue gak tau gitu kan Tau-tau ada beberapa kata temen-temen Gitu kan Waktu itu saking saya tuh di grooming, dibesarkan sama orang tua Sama ibu sih sebenarnya menurut saya juga salah Jadi ibu saya tuh gitu Baik Dan jangan dengarkan ya Millennials ya Saya dididik dengan Baiklah sama orang maka orang akan baik Enggak Kalau orang udah gak baik udah tinggalin Gitu Nah jadi dulu saya pernah ada kalimat saya ke dia adalah Saya bilang gini Karena saya dicuriga Kok saya sudah tidak dinafkahi secara batin Gitu Sama beberapa bulan Akhirnya saya tanya gitu kan Saking bodohnya saya Saya bilang Bahkan kalau lu ada orang lain disana Udah lu tinggalin gue maafin Nah itu bodoh sekali Jangan Oke Karena didikan ini begitu Didikan saya adalah begitu Baiklah sama orang Maka orang akan baik bahagiakan istri kamu Maka istri kamu akan memberikan jalan padamu Untuk segala masalahmu Enggak itu salah Kalau pasangan kita udah gak bener Udah tinggal gak bener nih orang Gitu Jadi misalkan Kayak kemarin kamu belum tau Berarti kamu akan ngambil tindakan itu juga Waktu itu kan gak tau Saya begitu Enggak misalkan Misalkan Kalau misalkan Kamu lagi baik-baik aja nih Tau-tau kamu mendapati Tapi itu yang harus dipelajarin juga Jadi Nah Kadang kita gak tau kita dalam toxic marriage Dan kadang orang sekitar kita tuh malah Udah gak apa-apa terusin Lajar-ajar salah Gitu Kan gini Oke Misalkan nih Kan pasangan kamu Kamu udah tau Oh selingkuh nih Gitu kan Terus Kamu gak mau cari tau dulu Sebabnya dia selingkuh Oh iya Apa gue yang kurang ya Apa gue yang begini-begini ya Kalau zaman dulu Iya masih Sampai nangis-nangis Mikir sekarang Enggak Lu udah gak mau Udah Udah Karena kalau Diterusin juga percuma Tapi ada satu Ini sih Satu masukan buat Milenials Buat kakak-kakak yang lagi nonton Buat mama-mama juga Jadi Simpelnya adalah Gimana kita tau Sifat pasangan kita Suami atau istri kita Yang sebenarnya Itu ya Setelah married Langsung liatkan tuh Iya ya Kalau dia memang Kalau dia memang jujur dan tulus Seperti Pernikahan saya yang kedua Maka gak ada perubahan Baik-baik aja Hanya belajar Misalnya Oh kebiasaan saya Apa Kalau bangun pagi Karena kan kita gak pernah tinggal bareng kan Gitu Tapi Kalau misalnya dia memang Udah aneh gitu Setelah sah langsung kelihatan Sifat anehnya Karena Biasanya orang-orang yang Berbohong dikala Kita pacaran sebelum nikah itu Begitu sah langsung dilepas topengnya Gitu Langsung Apa itu gak ada semuanya Gitu Yap-yap-yap Itu loh ya tadi Karena Lamanya kalian pacaran sebelum menikah Itu juga gak menjamin Kayak tadi Nuka udah cerita Banyak kasus teman-teman Nuka Ada Yang sembilan tahun Ternyata Pernikahan hanya bertahan Di angka satu setengah tahun Karena memang dia baru mendapati Wow suami gue Berubah total Dari sembilan tahun Sebenernya dia udah tahu Si laki-laki ini tidak benar Tapi Berprinsip gini Ntar kan mungkin Kalau udah nikah berubah Itu juga teknik yang salah ya Jadi Ya jangan guys Kalau di masa pacaran kalian Udah mendapati Dia sering kasar Dia sering selingkuh Dia apa Itu gak baik Dan satu lagi Dalam pernikahan Kita gak main dokter-dokteran Untuk nyembuhin orang gitu ya Jadi kalau udah ngerasa Waduh ini sakitnya Kayak gak bisa disembuhin Udah tinggalin aja Jangan pernah berpikir Nanti setelah nikah Karena setelah nikah Kayak waktu gue dulu Gue berpikiran Ya mungkin nanti Berapa bulan lagi berubah Ya mungkin tahun depan berubah Gak bakal berubah Iya jadi Itu tadi memang salah sih mungkin ya Nah lalu apa sih Dampak dari Toxic merit Gue sih jujur Sampai sekarang Masih suka parno Karena masih trauma ya Atau trust issue ya Trust issue gue tinggi banget Sama lingkaran dia Sama orang ketemu di mal Gue buang muka sama temennya Temennya gak salah Gue gak mau urusan Kayak udah yang sekelilingnya dia Circle-nya dia Gue udah gak mau urusan Udah salah Cuman enggak Gue gak mau urusan Manusia ada miliaran yang lain Gue mau urusan sama yang lain aja Ya mungkin nih kalau Kita ngomong budi pekerti Ini salah Tapi ini nyaman buat gue Ya gak masalah sih Karena kan tingkat kenyamanan orang Beda-beda ya Iya Jadi dan itu pilihan sih Kita yang ngecreate bahagia kita sendiri Betul Ya kalau memang kita gak mau berhubungan Dengan mantan Dan circle-circle-nya Ya gak bisa disalahkan juga Ya padahal gue biasanya Kalau yaudah Bisa tidak berhubungan Dengan mantan pasangan Atau pacar gitu Yaudah sama temen-temennya Back-back aja Kalau yang ini Enggak gue coret semuanya Bahkan ada beberapa temennya Yang bingung mau nyapa Gue mau terbalik Oh iya Atau gue gak mau urusan Itu harus dihargai Karena kita gak tau kan Trauma atau trust issue Yang orang alami itu seperti apa Gue udah hilang lumayan loh Hampir 7 tahun 6 tahun gue udah gak mau urusan lagi Pokoknya Itu kalau dari pribadi gue Ya Beda-beda Kan gue bilang tadi Bahagia atau nyamannya orang kan Gak bisa disamaratakan Iya makanya Ini kalau dari literatur nih ya Biasanya dampak dari toxic marriage Ini seringkali menjauhkan pasangan Dari kebahagiaan berumah tangga Betul Bahkan gak jarang pernikahan Berujung dengan perceraian Emang kalau udah ngeliat toxic Langsung ceraiin aja Makanya sih Mungkin beda Beda jaman dulu Sama jaman sekarang Gitu kali ya Iya Jaman dulu tuh Mungkin om-om kita Tante-tante kita Orang-orang tua kita tuh kayak Ya udahlah ini kan pernikahan sakral Kucampur Maksudnya kayak Ya udah ditahan-tahanin Disabar-sabarin gitu Namanya Namanya pernikahan kan Ini bukan pacaran Yang segampang Lo udah gak suka Terus langsung bubar gitu Tapi mungkin Anak-anak jaman ada perubahan ya Ada perbedaan Pola pikir Kalau menurut aku Kalau sekarang nih Kalau anak-anak jaman sekarang Kalian melihatnya Simple as that Kayak Gue udah gak suka Wah Dah Bye Gitu kan Tanpa mikir Gimana ya nanti Anak gue Keluarga besar Iya Iya gak sih Tapi mungkin Bagian anak sekarang Abis daripada gue tahan Toxic marriage gue udah ngaco Mental nanti jatuhnya juga bisa ke anak Sama aja parahnya Bahkan lebih parah Karena anak akan terus menyaksikan Kalian ribut Bahkan atau mungkin KDRT di depan dia Iya kayak gitu Itu yang mungkin Ya tergantung balik lagi sih sebenarnya Iya bener Dan selanjutnya kita ada Tanda-tanda dari toxic marriage Karena kadang orang yang Di dalam toxic marriage tuh Gak sadar kalau Lagi ada di toxic marriage Pernikahan gue toxic nih gitu ya Ini ada beberapa tuh Pertanda Berikut adalah tanda-tanda Yang bisa kita simak nih Beserta penjelasannya Yang pertama adalah Kurangnya komunikasi dua arah Jadi Berbicara satu sama lain kan Dianggap sebagai cara Yang paling bagus Untuk menghilangkan kesalahpahaman Dan mengembangkan ikatan Antara dua orang Tapi Jika salah satu Dari pasangan tersebut Menjadi lebih dominan Dan menuntut untuk dimengerti Tanpa memikirkan pasangannya Ini ada baiknya deh Kalau kita harus mulai waspada Karena Komunikasi satu arah Ini Apa namanya Ini bisa mendominasi Dan bisa menjadi Salah satu ciri rumah tangga Yang toxic Dan ini Bahaya banget Buat kesehatan mental Kita masing-masing Iya karena Kalau anak-anak zaman sekarang Mungkin Lebih Lebih apa ya Mikirin mental healthnya Mereka juga gitu Daripada Gue yang kesiksa Iya kan Mendingan gak usah Nah Kecemburuan yang berlebihan Ini juga bisa nih Perlu saya garis bawah ya Ini kecemburuan berlebihan Itu mungkin bukan cuma Nama pasangan Tapi sama pekerjaan pasangan Sama waktu pasangan Iya mungkin di awal gini Larang-larang akhirnya Aku akan terima kamu apa adanya Enggak Aku akan terima pekerjaan kamu Tapi pas dijalanin baru sebulan Gini Kamu tuh gitu ya Lebih cinta ya sama kerjaan kamu Pasti bohong Ini masih masuk kecemburu berlebihan ya Jadi kalau pasangan kamu Akan terus menerus mengirimkan Pesan ke kalian Dan ingin tahu Kemana pun kalian pergi Dengan siapa bergaul Dan ini bisa menunjukkan ketidaknyamanan mereka Dan akhirnya Kebutuhan mereka untuk mengendalikan kamu ini akan besar Dan kalian harus hati-hati Karena masuknya nanti jadi obses Iya Terlalu obses Itu bisa juga Kayak ngatur harus pakai pakaian apa Iya Aku maunya kamu pergi sama aku hari ini Pakai baju yang ini Make upnya begini Bisa Bisa juga Dan itu gak cuma cowok ke cewek Cewek ke cowok juga Bisa Binder Iya Bisa dan kadang tuh kalau ngatur gitu Kita suka bingung Awalnya bagus Cuma lama-lama kok Jadi kayak mainan ya Gue bukan boneka lu Mas Sedangkan kalau kita coba ngatur balik Pasti gak bisa Karena dia gak mau Gak mau dia maunya mengatur Bukan diatur Iya jadi salah satu aja sih Pihak yang seperti itu Tapi ya kalau memang kalian Ya fine-fine aja dan malah seneng Ya itu it's okay Balik lagi Iya kali aja kalian agak-agak seneng ya Digitu-gituin gitu kan Kan beda-beda orang kan Kali aja secara mental Atau gue seneng banget Gue tuh seneng banget kalau suami gue Atau istri gue tuh yang Kamu ngapain sih telpon aku gak diangkat Awang sama aku gak diangkat Iya kan gue kerja Padahal dia teks baru Dua menit, tiga menit yang lalu Kan lagi kerja gak mungkin Angkat telpon Gimana cara ngangkat telpon lagi kerja kok Gitu Gue pernah kayak gitu juga Soalnya sama kayak Kerja selesai jam 5 Dia pikir jam 5 sampai rumah Ya kan gak harus jalan dulu Itu terlalu bucin atau gimana ya Ya enggak Ya dulu gue pikir bucin Ternyata jahat Dulu gue gak adepin itu Gue pikir oh ini ada yang cinta sama gue Enggak ternyata jahat Baru tau gue Bukannya terlalu cinta ya Enggak emang jahat aja Udah gak ada yang baik dari itu Oh oke Kayaknya udah dendam kesumat banget ya Udah dan ini berkaitan sama selanjutnya Ancaman Adanya ancaman dan selalu menyalahkan Pokoknya hari ini lu salah Gak tau salah apa gue cari Pokoknya lu salah Kalau kamu belum sampai rumah jam segini juga Lihat aja ya Iya biasa itu kayak gitu Seolah-olah bikin kamu takut gitu Jadinya diancam terus gitu Bener biasa itu menyalahkan dalam semua situasi Sampai menyebabkan kita sendiri jadi tertekan Nah ini bisa jadi pertanda Bahwa kita harus mengantisipasi hal yang buruk Dalam pernikahan kita Karena seberapa besar seseorang menyalahkan pasangannya Ini bergantung pada persepsi si pasangan itu tersebut Gitu kan Dan itu juga Jadi menentukan seberapa besar mereka menghargai dan memikirkan pasangannya Gitu Gitu Eh masih ada lagi Tafsi ya Tanda-tanda dari toxic marriage Masih Kita masih bakal bahas tentang toxic marriage Tanda-tanda banyak banget masih Tapi kita harus break dulu Nanti kita jumpa lagi di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune di Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Sampai jumpa lagi